Intro Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Ulva Horan Bagaimana kabarnya teman-teman semua, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya Yang lagi ada urusan, semoga urusan ini perlancar Dan yang lagi sakit, semoga cepat sembuh Nah di video kali ini, aku mau ajakin kalian masak-masak Ikutin terus video aku ya Nah ini dia bahannya teman-teman Ada cabai merah, cabai rawit hijau Tomat, bawang merah, sama bawang putih buat cabainya nanti Dan ada beras yang udah aku cuci Kemudian aku pakai telur Bihun Dan bumbu nasi uduk Nah disini aku mau bikin nasi uduknya pakai bumbu dari kobe Ini untuk 4 porsi Satu bungkusnya bisa untuk 4 porsi Dan gampang banget Jadi ikutin aku cara memasaknya gimana Pokoknya ini gampang banget Sekarang semuanya, bahan-bahannya udah siap Mari kita lanjut masak Nah pertama-tama aku mau masak nasinya dulu ya teman-teman Kita masak nasi seperti biasa aja Kemudian aku mau masak cabainya dulu ya Kita panasin dulu minyaknya Kalau udah panas baru kita masukin cabainya Nah teman-teman disini aku gorengnya sebentar aja Biar agak layu Kalau udah agak layu Tinggal diangkat aja ya teman-teman Cabainya udah layu Aku angkat aja Kemudian mau aku blender Kalian juga bisa nambahin pakai terasi ya Kalau suka Tapi disini aku nggak pakai terasi Bikin cabai biasa aja Nah lanjut kita blender dulu Sebelum ngeblender aku mau Rebus telurnya dulu ya teman-teman Kita rebus selama 15 menit Biar matang sempurna Kita tunggu sampai 15 menit Kemudian sambil menunggu kita mau blender cabainya yang tadi ya teman-teman Disini teman-teman bisa pakai blender atau diulek juga bisa Karena aku lagi gak ada ulekan ya Jadi aku mau blender aja biar cepet juga Nah terus aku blendernya mau campur pakai minyak karan Jadi nanti pas masaknya itu Nggak perlu ditambahin minyak lagi teman-teman Jadi cukup pas ngeblender aja Oke kita pasang tutetnya dulu Nah sekarang cabai aku udah halus ya teman-teman Terus mau aku masak lagi sebentar Nah ini aku pakai blender dari miso ya teman-teman Kalian kalau mau samaan bisa cek link di description box aku ya Ini aku gak terlalu halus ya teman-teman ngeblendernya Jadi ini kalau kalian mau lebih halus lagi bisa kok pakai blender seperti aku ini Ini bisa lebih halus lagi Pokoknya ini blendernya bagus dan tajam banget Oke mari kita masak cabainya Ini aku mulai masak cabainya ya teman-teman Jangan lupa dihidupkan kompornya ya Nanti gak matang-matang cabainya Pokoknya diaduk-aduk aja sampai mateng Terus jangan lupa dikasih sama penyedap rasa Masukin aja penyedap rasanya ya teman-teman Kalau kalian mau tambahin gula juga bisa Ini aku cuma pakai penyedap rasa aja Wow harum banget nih cabainya mantul Nah teman-teman kalian masak cabainya sampai matang Terus kalau udah matang Masukkan ke dalam wadah Nih cabainya udah hampir matang Wow cabainya terlihat menggoda dan pedas sekali ya Merah merona Siapa disini yang suka pedas Kalau aku suka tapi Ya dalam level yang biasa aja gitu Yang bisa ditemukan Sama perut Kalau yang terlalu pedas aku juga gak bisa Nah ini dia cabainya udah matang Nah teman-teman nasi aku udah matang Aku aduk dulu ya Nah ini tadi kan kita mau bikin nasi uduk ya teman-teman Dimasak dulu nasinya seperti biasa Terus kita bumbuin pakai kobe tadi ya Kobe nasi uduk 1 bungkus bisa dapat 4 porsi Nah teman-teman aku juga mau tambahin nasi sisa malam tadi yang gak habis dimakan Jadi aku campurin aja Mau aku bikin nasi uduk Nah ini dia bumbu ajaibnya Kobe nasi uduk Oke kita tuangin dulu Jadi setelah masak nasi itu teman-teman Kita langsung kasih aja Bumbunya Wah ini wangi banget teman-teman Kalian bisa cek description box aku Untuk lihat produk kobe nya Ini juga tersedia di warung-warung Alfamat dan Indomaret Pokoknya kita keluarkan bumbu yang ada di dalam ini Sampai tidak bersisa lagi ya teman-teman Nah ini kayaknya udah abis ya Oke kalau udah kita aduk aja nasinya ya Ini masih panas ya teman-teman Pokoknya kita aduk sampai bumbunya tercampur merata ke seluruh nasinya Wow harum banget Menggoda Ini bisa bikin lembah berkali-kali loh teman-teman Nah ini nasinya udah rata ya teman-teman Semuanya sama bumbunya Kemudian aku mau lanjut bikin bihun gorengnya Disini aku mau rebus dulu airnya Buat rebus bihun Airnya udah mendidih ya teman-teman Sekarang kita masukin bihunnya Sebelumnya aku udah kasih Sedikit minyak ya teman-teman Biar bihunnya itu nanti gak lengket Dan saling tempel Jadi aku kasih minyak sedikit Terus teman-teman Aku mau kasih sedikit cabai Ini teflonnya bekas cabai tadi ya Terus Mau mati ini buat masak Bihunnya tadi Terus Terus kita masak Aku juga mau masukin Aku mau masukin kecap manis ya teman-teman Kira-kira aja Dan aku juga mau tambahin saus sambal Dan aku juga mau masukin sedikit saus tiram Oke diaduk-aduk Kita masuk sederintah Kemudian Kemudian Masukkan Bihun yang udah Dileguk sebentar tadi ya teman-teman Kemudian diaduk-aduk Sampai merata Wah ini asli Harum banget Terus jangan lupa Dikasih Penyedap rasa Nah ini dia teman-teman Buat lauk nasi uduknya Ada telur Cebe Bihun goreng Sama timun Ini aku dikosan sama adik aku Jadi Masaknya sedikit aja Cukup untuk dua orang Jadi Mari kita makan Nah ini dia teman-teman Nasi uduk Cuman pakai Satu bahan Terus lauknya ada Telur Bihun goreng Sama timun Iya teman-teman Aku juga mau nambahin Kerupuk Biar makannya makin nikmat Nah teman-teman Disini aku mau langsung cobain aja Nasi uduknya Lauk Telur rebus Sama Bihun goreng Langsung aku mau cobain Gimana rasa nasi uduknya Cuma pakai satu bahan aja Cara bikinnya tuh Gampang banget kan Ini rasanya Gurih Sedap Pokoknya Bumbu-bumbunya itu Terasa banget Kalian bisa ikutin Cara ini ya Pokoknya Bikinnya Gampang banget Sat-sat-sat-sat Sudah jadi No ribet-ribet Aku makannya Juga pakai timun Biar makin seger Dan tambahan kerupuk Biar makin lengkap Teman-teman Teman-teman juga bisa pakai Lauk apa aja Seperti Ayam goreng Ikan Tolor dadar Dan lain sebagainya Juga bisa Itu tergantung selera Kalian cobain juga ya Dan terima kasih udah menonton Jangan lupa like Comment Share dan subscribe Biar aku makin semangat lagi Buat upload videonya Dan semoga video aku Menghibur dan bermanfaat Buat kalian semua And see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax